Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobas Megadia tentunya Kita pagi hari ini kita akan mengadakan Diskusi sederhana ya Simple tentunya Kita sudah undang narasumber yang sudah ahli di bidangnya Kita bahas tentang bahasa Indonesia nih Bahasa Indonesia Gimana sih bahasa Indonesia? Kita orang Indonesia Pak Tapi kita belum tentu tahu Ada beberapa tindak tutur yang harus kita pahami Oleh karena itu kita undang langsung Bapak Niko Francisca Andrian Eshum Selamat pagi Pak Niko Selamat pagi Pak Dhani Alhamdulillah Sehat ya Pak Niko ya? Pastinya Alhamdulillah kalau sehat Baik Pak Niko Sebenarnya apa sih ya bahasa Indonesia itu Menurut tatanan bahasa Indonesia Atau mungkin menurut KBBI gitu Bahasa Indonesia itu apa sih Pak Niko? Bahasa Indonesia itu tutur kata Yang diungkapkan oleh seseorang kepada orang lain Pak Dhani Biar orang lain itu tahu Apa yang diungkapkan oleh si tutur kata lain itu Kayak kita gini ya Kayak kita gini kan lagi berbahasa Indonesia Yang baik dan benar Seperti itu ya Oke Pak Niko Kayak kita gini kan lagi berbahasa Indonesia dengan yang baik dan benar Atau kita biasanya dulu itu kenal dengan ejaan EYD Apa sih EYD itu gimana itu Pak Niko? Oke EYD itu ejaan yang disempurnakan Pak Dhani Jadi awal mula itu Sebelum EYD itu ada banyak Pak Dhani Biasanya beberapa itu menggunakan ejaan lama Tapi untuk sekarang kita menggunakan EYD Contoh kita sebutkan untuk ejaan lama Pak Dhani ya Untuk nama sekarang Contohnya ya Contohnya itu suwekarno Kalau dibaca kok suwekarno Oh itu kata-katanya gitu ya Awal dari Iya itu ejaan lama Ejaan lama Yang kalau disempurnakan berarti menjadi SU Begitu ya Begitu Sobat Muda Jadi apa namanya Kita seditahu ya Ejaan lama menjadi ejaan baru disempurnakan Kan begitu ya Suwekarno jadi sukarno Kan seperti itu Ada juga Pak Dhani Ada dari orang tua saya sendiri sebenarnya ya Iya gimana-gimana Namanya sajiran Tapi tulisannya S-A-D-J-R-I-R Ya itu ejaan lama ya Itu menggunakan ejaan lama Kalau orang yang mungkin orang-orang yang ketika itu Di zaman dulu ya Masih menangi ejaan lama Mungkin sampai sekarang Masih digunakan kan begitu ya Beberapa masih digunakan Pak Dhani Untuk nama emang tidak bisa dirubah Pak Dhani Nama itu emang ada pacaannya Wah kalau sudah ngerubah nama Wah kakak KTP ngerubah semua Ngerubah semua Lebih repot kita nanti Jauh dari situ kita Ada nih Pak Niko katanya Ada tindak tutur Tindak tutur itu apa sih Pak Niko Dan mungkin bisa dijelaskan Ada pembagian tindak tutur sendiri Pak Niko Tindak tutur itu biasanya Tuturan yang digunakan Atau kalimat yang digunakan Sehari-hari Pak Dhani Ada beberapa Jadi ada tiga macam Pak Dhani Yang pertama Yang pertama adalah Lokusi Elocusi Perlokusi Seperti itu Apa itu Pak Niko ini Kayaknya bahasanya baru nih Buat kita Semegadia juga ya Monggo Pak Niko dijelaskan Saya dijelaskan dikit ya Ini sebenarnya Mata kuliah sih Pak Dhani Boleh kan Dikasih bocoran dikit Silahkan Pak Niko Biasanya itu lebih ke arah Ke linguistik Pak Dhani Linguistik ya Wah teknik kebahasaan Gimana Pak Niko Tiga macam apa ini Lokusi Elocusi dan Satunya lagi itu ya Satu persatu ya Saya jelaskan ya Untuk Lokusinya ya Untuk lokusinya itu Biasanya Kita menggunakan Bahasa itu Atau tutur bahasa itu Adalah tetap Jadi tidak ada Pengertian yang lain Contoh Pak Dhani Saya contohkan Surabaya merupakan Ibu kota Jawa Timur Seperti itu Jadi tetap Tidak ada pengertian yang lain Atau pengandaian yang lain Tidak ada Pak Dhani Jadi tetap Hanya satu kalimat itu Pengertiannya juga satu itu Seperti itu Begitu ya Semoga semoga dia Sudah paham Oke lanjut Yang kedua Elocusi Apa itu Elocusi itu Pak Niko Elocusi adalah Biasanya itu Orang-orang itu Berbahasa Ya Penggunaan bahasa Itu biasanya Lebih sulit Kenapa lebih sulit Bukan sulit Banget tidak Pak Dhani Tapi hanya sulit Pengertiannya sedikit-sedikit Contoh Biasanya Kita contohkan itu Ada di depan rumah Seseorang Pengertian Pak Dhani Bisa disebut Emang benar-benar Ada anjing gila Oh begitu Dan juga bisa disebut Bahwa kita itu Jadi dia itu langsung Pak Dhani Melakukan sesuatu itu langsung Jadi ada bacaan Langsung dia itu Respon Seperti itu Contoh Bisa kita jumpai Seperti ini Ada area yang rusak Contoh jalan rusak Jangan lewati jalan ini Seperti itu Ada seperti itu Ada juga gini Awas jalan berliku Seperti itu Jadi kita diwajibkan Berkelok gitu ya Awas jalan berkelok Iya betul sekali Berkelok atau berliku Juga seperti itu Jadi pengandiannya Berarti kita langsung respon Pak Dhani Oh berarti kita ini Tidak boleh Mengendarai motor Atau mobil itu Dengan cepat Harus Menteati Peraturan seperti itu Berarti kita itu Diharuskan Oh berarti kita pelan-pelan Untuk menghindari motor Berarti ketika kita lihat Kalimat tersebut nih Ya untuk perlokusi ya Ketika kita lihat Dan baca kalimat tersebut Berarti kita lakukan Dengan tindakan Kan begitu ya Iya betul sekali Diiringkan dengan tindakan Awas Ada galian Kan seperti itu ya Awas ada galian listrik Kan seperti itu Nah berarti kita langsung Dengan tindakan Cari arah lain Kita menghindari Atau cari jalan lain Kan seperti itu Seperti itu Ini kita sudah mulai paham ya Lokusi Lokusi Dan memperlokusi Wah alhamdulillah Kita dapat ilmu baru kan Seperti itu Pak Niko Mungkin ada Pengandian baru Atau mungkin tatanan bahasa yang baru Pak Niko Untuk bahasa Indonesia ini Pak Niko Untuk tatanan bahasa baru Itu tetap kita menggunakan IED Pak Karena dari awal itu Sudah perbaikan Di sini makin diperbaiki Makin diperbaiki lagi Menjadi IED IED ini masih belum ada perbaikan lagi Mungkin saya juga tidak tahu Apakah perlu diperbaiki Atau enggak Saya masih belum tahu Tapi IED ini sudah Ejaan yang disemurnakan Seperti itu Betul ya Saya rasa bahasa Indonesia ini Cukup tertata rapi Dan saya rasa juga di luar negeri Ada kok ya Untuk materi kuliah ya Untuk bahasa Indonesia Seperti itu juga Ada dosen dan guru bahasa Indonesia juga Seperti itu ya Di luar negeri Kita doakin Nanti mungkin barangkali Di suatu hari nanti Pak Niko bisa keluar negeri Dan ngajar bahasa Indonesia di sana Amin Amin Sobat semengah dia Seperti itu Perbincangan kita Pagi hari ini Saya rasa bisa Kita lanjutkan di next episode Pertemuan selanjutnya Kita mau bahas Dengan materi-materi Yang lebih disukai oleh Sobat semengah dia Tentunya Iya Biasanya saya menggunakan tema adalah Penggunaan bahasa secara umum Pak Dhani Yang siswa-siswa lakukan Atau yang siswa gunakan bahasa itu Seperti itu Next episode Tunggin ya Episode kami selanjutnya Terima kasih Sobat semengah dia Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton